Hingga kini munas ke-9 Partai Golkar masih berlangsung di Ancol, Jakarta. Untuk mengetahui kondisi terkini seputar proses pemilihan Ketua Umum Partai, kita simak laporan langsung Putu Diah. Diah. Ya, Tinda dan Taufik saat ini sedang dilakukan proses pemungutan suara putaran pertama untuk memilih Ketua Umum Golkar versi Presidium Penyelamat Partai. Untuk hari ini ada 294 suara yang diperlambutkan yang berasal dari DPD-DPD di seluruh Indonesia. Dan menurut keterangan dari Ketua Panitia Munas kali ini, sebelumnya ada sekitar 384 suara DPD, namun jumlah ini berkurang karena adanya DPD-DPD yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya karena terancem oleh pihak dari Abu Rizal Bakri. Untuk pemungutan suara ini sendiri dilakukan secara demokratis karena setiap peserta diberikan hak untuk menggunakan hak suaranya. Di sini mereka diberi kesempatan untuk masuk ke dalam bilik suara dan memilih di antara ketiga calon Ketua Umum, yaitu Agung Laksono, kemudian Agus Gemiwang Kartasasmita, serta Priyo Budi Santoso. Dan nantinya setelah putaran pertama ini akan dilanjutkan dengan putaran kedua apabila masih ada dua calon Ketua Umum yang bersaing hingga nantinya didapatkan satu nama sebagai Ketua Umum Golkar selanjutnya untuk masa jabatan 2014 hingga 2019. Dan tadi dari beberapa DPD yang memilih untuk meninggalkan area munas ini, antara lain dari DPD di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Sebelumnya, sebelum proses pemungutan suara ini dimulai, ketiga calon Ketua Umum juga sudah memaparkan visi dan misi mereka jika nantinya terpilih sebagai Ketua Umum Golkar. Agung Laksono tadi menyampaikan bahwa ia akan menjadikan Golkar sebagai Partai Benteng Pancasila. Kemudian Agus Gemiwang Kartasasmita mengatakan bahwa ia akan mengunamakan Change and Continuity, yaitu perubahan yang berkelanjutan. Hal ini juga agar Golkar dapat terus menjadi partai yang dapat menjadi pilihan kaum muda. Karena ia melihat hal ini dari dinamika politik yang terus terjadi di Indonesia. Kemudian dari Priyo Budi Santoso, ia akan mencontoh para senior di Partai Golkar. Seperti Harmoko dan juga Yusuf Kala serta Akbar Tanjung, yang menurutnya dapat menjadi contoh dalam berpolitik di Indonesia. Dan dari keterangan beberapa anggota DPD yang hadir di sini, mereka mengatakan bahwa sebelumnya mereka juga ikut menghadiri munas Golkar yang berlangsung di Bali. Dan menurut keterangan mereka, munas kali ini yang berlangsung di Jakarta dinilai lebih transparan. Karena tidak dilakukan secara aklamasi sehingga semua peserta yang hadir dari berbagai daerah dapat menggunakan hak suaranya. Dan berikut merupakan salah satu pendapat dari Ketua DPD 2 Purworejo. Kalau umur di sana, bagaimana berikutnya? Nah, karena maksudnya enggak milih sudah. Ketika tidak mendapatkan hak suaranya? Ya, tidak. Tidak. Tidak karena dari awal ada beberapa kandidat yang akan ikut, mestinya biar ikut. Biar ikut. Nanti saat ikut kan kita menggunakan merahani untuk milih dari para kandidat. Tidak beda di sini, nanti di anjal ini. Ini menurani silahkan tanca-tanca. Mereka aduk. Panitia dari Presidium Penyelamat Partai Gokar menargetkan bahwa pemilihan Ketua Umum ini dapat segera berlangsung secepatnya atau ditargetkan selesai sebelum hari Senin nanti. Karena mereka mengejar target untuk segera memberikan nama Ketua Umum kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dan menurut mereka, nantinya walaupun belum semua persyaratan lengkap, setidaknya mereka sudah menuhi syarat-syarat utama agar dapat mengajukan nama Ketua Umum ke Kementerian Hukum dan HAM. Pernah mereka juga bersaing dengan kubu Abu Rizal Bakri yang sudah memilih Abu Rizal Bakri sebelumnya sebagai Ketua Umum agar nantinya Kementerian Hukum dan HAM dapat segera mensahkan. Di antara dua kubu ini, siapakah yang terpilih sebagai kepengenulusan Golkar yang sah? Ya, Taufik dan Tuinda. Ya, kutu dia melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta.